Kita pasang dulu ini secara seri, sudah terpasang seperti ini, selanjutnya tinggal kita masukkan atau kita pasang bagian dua dioda ini untuk AC-nya, input diodanya atau AC-nya dipasang ke CT, yang satunya ke bagian voltase, mau berapa terserah, seperti ini, dan ini yang satunya dipasang ke, jumpa lagi para penggemar audioson system dan box bagger, saya akan memberikan trik atau tutorial cara untuk membuat power supply dari satu trafo ini menggunakan dua dioda. Tapi untuk sebelumnya, saya sarankan, kalau membuat power supply satu trafo dua dioda, maka gunakanlah ukuran dioda yang sama, dan ini hanya untuk sebagai contoh, karena adanya seperti ini, jadi akan saya pergunakan hanya untuk contoh saja. Untuk sebelumnya, trafonya harus CT-nya sudah dibelah seperti ini, jika ada yang belum tahu untuk cara membelah CT-nya, bisa dilihat di video saya yang lain, dan nanti link-nya saya tuliskan di deskripsi agar lebih mudah untuk ditemukan. Perhatikan baik-baik ya, untuk diodanya seperti ini, ini salah satu dari dioda ini, kita ambil di bagian min, yang ini saya ambil di bagian min, dan sebelah ini diambil di bagian plus-nya, jadi kita serikan dua dioda ini, dua dioda ini dipasang seri, dan nantinya CT tidak mengambil dari sini. Jadi perhatikan baik-baik, jangan sampai salah, kita pasang dulu ini secara seri. Sudah terpasang seperti ini, selanjutnya tinggal kita masukkan atau kita pasang bagian dua dioda ini untuk AC-nya, satu di pasang ke, jangan lupa untuk yang ini tersambung ke ini, yang ini ke sini, sesuai dengan hasil yang tadi kita tester. Satu dari input diodanya atau AC-nya dipasang ke CT, yang satunya, ke bagian voltase, mau berapa terserah, seperti ini. dan ini yang satunya dipasang ke bagian CT juga, yang sudah dipasang ke bagian CT juga, yang sudah dipasang ke bagian CT-nya. dan yang satunya, ke sebelah voltasenya atau ke 32 atau berapa volt yang inginkan. Nah sekarang, sudah seperti ini, maka kita tinggal memasang elko-nya. Untuk pemasangan elko, sebelumnya kita rakit dulu seperti ini, seperti biasa. Seperti merakit elko untuk power supply seperti biasa. Cuma bedanya, untuk penggunaan dua buah dioda seperti ini. Untuk bagian CT, kita ambilkan dari bagian dioda yang di seri tadi, jadi di tengah-tengahnya kita ambil. Ini, sebentar, saya kasih T0 dulu agar lebih mudah untuk penyeldaan. bagian elko yang untuk sete atau ground dipasang ke bagian yang ini dan plus kita ambilkan dari bagian salah satu dioda yang yang plus karena ini yang dipakai min berarti yang ini plus dan ini yang plusnya yang di seri dan yang ini berarti yang min tinggal dipasang seperti kemasangan pada power supply yang hanya menggunakan satu dioda seperti ini ini bagian min dan ini bagian plus dan ini ground atau sete jadi dari trafo tidak ada sete yang dari trafo dan ini untuk voltasenya ngedropnya itu lebih sedikit jadi saat power digeber maksimal ngedropnya itu akan berbeda dengan yang hanya menggunakan satu dioda kalau yang dua dioda lebih sedikit dan teknik ini biasanya saya pergunakan di power power yang ukuran besar yang seperti power yang untuk speaker 18 inci kalau mungkin ada yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas ataupun ada rekan-rekan yang sudah menggunakan teknik seperti ini dan bagaimana hasilnya menurut teman-teman penghobi audio sound system silahkan tuliskan di kolom komentar terima kasih untuk yang sudah mendukung saya dengan subscribe di channel ini dan terima kasih yang sudah mau mampir ke channel ini terima kasih